Waktu itu memang dari kelurahan ada program Kampung Sejuta Anggrek. Awalnya kita ada pelatihan yang kebetulan diinisiasi dari pihak UNES di Fakultas Biologi. Jadi kita belajar tentang bagaimana pembibitan yang secara kultur jaringan. Kelompok Geria Mekarsari ini sudah hampir satu tahun ya. Kita belajar dari nol dan sekarang sudah bisa dilihat hasilnya. Mereka mulai terbuka wawasannya. Ternyata anggrek itu nilai juannya tinggi dan di wilayah Kalisbaru, utamanya dari kelompok Geria Anggrek Mekarsari ini sangat potensi untuk mengembangkan anggrek. Membangun kerjasama itu menjadi keuntungan. Dengan berkelompok artinya kita bekerja bersama-sama. Memang mungkin tujuannya nanti ke depannya minimal mereka bisa berdaya dengan adanya anggrek ini. Belum ada rumah anggrek dan sesudah memang ada perubahan yang cukup signifikan. Terutama dari sisi partisipasi masyarakat, ibu-ibu dalam merawat lingkungan. Karena proses anggrek untuk dijual secara komersil itu kan butuh waktu dua tahun paling tidak. Jadi semangat ibu-ibu itu yang harus tetap dikuatkan. Membangun kebersamaan, kalau saya sebetulnya inginnya kalau misalnya warganya kuat, semuanya bisa dilaksanakan. Jangka panjangnya bisa membangun ekonomi juga untuk ibu-ibu yang rumah tangga, misalnya ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih.